Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 tidak ada investor lain yang membeli saham perusahaan tersebut, artinya bisa dikatakan perusahaan tersebut tidak menerapkan corporate governance yang baik saat ini, undang-undang yang mengatur GZK adalah diutama kepada perusahaan listing perusahaan gopublic BUMN dan perbankan lembaga keuangan bank pada peraturan Menteri BUMN per 2019-2015 tentang tanggal 6 Juli mengenai Peraturan Menteri BUMN tentang penerapan tetaklah perusahaan yang baik pada BUMN contohnya hanya dua perusahaan yaitu BUMN sedangkan untuk OJK, peraturan OJK 655 PIOJK 2011 tentang penerapan tetaklah bagi bank umum pengertian GZK good corporate governance intinya adalah seperangkat peraturan yang mengantur pengelola dan mengawasi hubungan antara pengelola perusahaan dan stakeholder di satu perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan pengertian yang lain adalah yang lebih luas seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham pengurus, pengelola kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan internal dan external yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajipan mereka dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan ada lagi yang lebih rikas lagi yaitu pengelola perusahaan yang amanah prudensial dengan mempertimbangkan kesimpangan antara pemenuhan kepentingan seluruh stakeholder atau prinsip-prinsip GSCG yang mengenalikan proses mekanisme pengelola perusahaan berdasarkan peraturan penundangan dan etika berusaha contoh pada GSCG pada perusahaan BMN yang saya ambil adalah pada Bang Mandiri contoh adalah prinsip yang diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan meningkatkan kinerja dan konstribusi perusahaan serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang lima prinsip good corporate governance satu transparansi adalah keterbukaan dalam mengembangkan informasi yang material dan relevant serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengebelian keputusan contoh yaitu bahwa dalam transparansi perusahaan harus menyediakan informasi yang relevant mudah akses dipahami oleh stakeholder termasuk hal-hal pengebelian keputusan oleh pemegang saham kreditur, pemegang kepentingan lainnya contoh meliputi perusahaan yang menyediakan informasi secara tawa waktu memadai jelas akurat dapat diperbandingkan dengan mudah dengan stakeholder contoh dalam transparansi juga mengenai laporan keuangan perang keuangan setiap tahun setiap perusahaan mesti publish apalagi perusahaan-usahaan yang BUMN dan perbankan informasi yang meliputi visi misi sasaran usaha strategi kondisi keuangan tusunan komposisi pemegang saham untuk mengendali manajemen risiko sistem pengendalian pengendalian internal serta pelaksanaan GCG menjadian penting untuk mengaruhi kondisi perusahaan prinsip keterbukaan yang diandalkan perusahaan harus sesuai dengan perundangan kebijakan usaha harus ditulis secara profesional dikomunikasikan kepada stakeholder prinsip pertama transparansi prinsip kedua akutabilitas kejelasan fungsi dan perlaksanaan pertanggung jawaban organ sehingga pengolahannya dapat berjalan secara efektif perusahaan harus mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar pengolahan perusahaan diarahkan pada pencapaian tujuan perusahaan tetap memutibkan kepentingan pemegang saham dan stakeholder pada penelaman pokoknya penatapan rincian tanggung jawab setiap agama perusahaan seluruh karyawan secara jelas selaras dengan visi dan misi perusahaan meyakini bahwa semua agama perusahaan dan serius dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dan peran dalam perasaan KCG kepastian adanya pengendalian internal yang efektif dalam pengolahan perusahaan kepemilikan ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran perusahaan serta memiliki sistem reward dan punishment setiap agama perusahaan semua karyawan harus berbegabat pada etika dan perbuatan perilaku yang telah disepakati itu yang kedua yang ketiga responsibility responsibilitas tanggung jawab kesesuaian pengolahan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan prinsip pengolahan yang sehat yaitu ya perusahaan harus memenuhi peraturan perundang-undangan serta menjalankan tanggung jawab masyarakat dan lingkungan untuk mendukung kesinambungan usaha jangka panjang seluruh untuk mendapatkan pengakuan sebagai good corporate citizen adalah organ perusahaan harus berbegab pada prinsip kehati-hatian memastikan kepatuhan kepada perusahaan perundang-undangan perusahaan harus menjalankan tanggung jawab sosial antara lain peduli terhadap masyarakat keleserian lingkungan dan sekitar perusahaan itu nomor tiga nomor empat adalah independensi independensi pengolahan harus secara profesional tanpa pengaruh setengah dari pihak manapun untuk memutuskan GCG harus dikelola secara independensi sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi tidak pula diintervensi oleh pihak lain dalam penemuan pokok prinsip-prinsip independensi adalah masing-masing organ perusahaan harus mengindari dominasi tidak terpengaruh kepentingan tertentu bebas konflik of interest segala pengaruh di tekanan untuk menjamin pengembalian keputusan yang objektif misalnya pada komisaris tidak boleh intervensi pada direksi terpegang saham walaupun dia pemilik tetap tidak boleh intervensi pada direksi masing-masing organisasi harus melaksanakan fungsi tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan undang-undangan dan tidak saling melempar tanggung jawab empat independensi yang kelima adalah kewajaran dan kesetaraan biasanya disebut dengan fairness keadilan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan penjanjian dan peraturan undang-undangan dalam melaksan kegiatan harus menunjukkan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lainnya berdasarkan agres kewajaran kesetaraan antara lain pemberian kesempatan kepada stakeholder memberikan masukan dan menyampaikan mendapat kepentingan perusahaan serta membuka ases terhadap informasi sesuai dengan risiko transparasi lingkup kedudukan masing-masing perlakuan yang setara dan wajar kepada stakeholder sesuai dengan manfaat dan konstribusi yang digunakan oleh kepada perusahaan ketiga pemberian kesempatan sama dalam penerimaan karyawan berkary dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan proportional tanpa membedakan cara gender dan kondisi fisik prinsip-prinsip tarif ini tarif ditransparansi equitable independence itu membumi jika hanya perusahaan membangun governance system secara komprehensif sistematis efektif dan efektif meliputi empat pilar governance system yang pertama commitment of governance governance structure governance process dan empat governance outcome commitment of governance adalah perusahaan memiliki commitment kuat melakukan ketentuan dengan aturan aturan regulator BI OJK contohnya peraturan BUMN peraturan penundangan yang redavan jadi kalau misalkan itu berbankan disini OJK kalau BUMN itu adalah kebetulan BUMN asuransi asuransi diatur oleh BI dan OJK wujud komitmen harus nyata perusahaan dapat mengukur kepada visi misi value sesara strategis strategi rencana jangka panjang rencana anggaran perusahaan kebijakan umum setman corporate governance sehingga menjanjikan gsgk sebagai key PI seluruh unit kerja perusahaan dalam memenuhi keberlangsungan pertumbuhan bisnis perusahaan secara sustainable ditopang dengan kemimpinan yang kuat yang dirikutnya human capital structure organisasi yang pas teknologi informasi yang memadai itu yang pertama adalah commitment of governance sekarang adalah governance actor suatu kerangka dalam organisasi bagaimana prinsip governance dibagi dijalankan serta dikendalikan contoh adalah go organ utama organ utama dalam governance serta adalah RUPS Dewan Komisaris Direksi dan mempunyai peran penting dalam organisasi organ urusaha harus mempunyai fungsi sosial dan ketebukaan prinsip masing-masing organ mempunyai independensi melaksanakan tugas-tugas tanggung jawab semata-mata untuk kepentingan perusahaan yang kedua agar mendukung komite komite dibawah di bank masyarakat seperti komite audit komite remunerasi komite pemataan risiko komite dibawah direksi seperti komite SDM komite teknologi informasi komite kredit komite sekretari dan unit kerja yang melaksanakan mengordini pelaksanaan tugas pengendalian seperti kepatuhan manajemen risiko audit internal dan kasional yang yang ketiga adalah governance proses melaksanakan ketentuan infrastruktur tetap kelola sesuai dengan tertulis yang dijadikan oleh dokumen simpulasi organisasi padahal dengan aturan tersebut memuat kebijakan tentu pengaturan lain pengen mengatur perusahaan agar tetap dalam koridor peraturan berbentangan yang berlaku nah, untuk infrastruktur adalah EURPS Dewan Komisaris Direksi Komite Ketaris Perusahaan Internal Audit Kepatuhan dan Manajemen Risiko sedangkan itu ada soft structure-nya di bagi dua infrastruktur dan soft structure-nya yaitu budaya perusahaan code of governance code of conduct manual karakter kebijakan perusahaan pengendalian gratifikasi scheduling system sistem manajemen manual work instruction dan rekaman terakhir adalah governance outcome di dalam OECD paling tidak terdapat dua outcome yang direkam melalui implementasi GCG pertama adalah mampu meningkatkan generasi perusahaan dan mampu meningkatkan konflik kepentingan dalam perusahaan sehingga parah agar yang di yang kepatuhan peraturan peraturan perlindungan konsumen objektif dalam melakukan assessment audit kinerja baik seperti rentabilitas efisien permedalan yang kelima peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan berlaku dalam penyusunan perusahaan yang dihadapi bank seperti forout perlanggaran BMPK dan perlanggaran ketentuan terkait dengan laporan bank kepada Bank Indonesia tujuan good corporate governance melindungi hak dan kepentingan pemegang saham, melindungi hak dan kepentingan para anggota sekoder non pemegang saham, meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham meningkatkan efisiensi efektivitas kerja Dewan Pengurus Board of Directors dan meningkatkan hubungan Board of Directors dengan Manajemen Senior Perusahaan Mengapa God good corporate governance diperlukan apabila perusahaan dikelola dengan baik mematuhi prinsip-prinsip maka perusahaan itu akan efisien competitive, sustainable growth, high return, and optimum value dikensi implementasi prinsip menyangkut dua aspek yang saling berkaitan antara lain peringkat peringkat keras dan peringkat lunak peringkat lunak skill perampilan dari karyawan staff yang dibutuhkan oleh perusahaan sesuai dengan dan dilatih dimotivasi dan style gaya kepemimpinan berkaitan dengan gaya kepemimpinan yang digunakan organisme untuk mencapai perusahaan yang paling penting juga adalah share value nilai-nilai perusahaan nilai-nilai perusahaan itu adalah inti utama karena berkaitan dengan nilai-nilai perusahaan menjadi budaya share value dasarnya adalah standar nomor-nomor yang dilakui semua karyawan yang harus dilakui karena kalau nilai-nilai budaya itu tidak di tidak tidak terdapat yang tidak mempunyai kriteria-kriteria yang baik maka akan tidak ada kebelasian yang berdegas IG kera keras strategi structure sistem tujuan fungsi pokok dari good cover governance oversight function fungsi ini dibandingkan oleh dewan direksi untuk memantau fungsi manajer agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditutup oleh perusahaan dan membuka saham manajer function fungsi ini berikan manajemen agar melaksanakan perusahaan mengatur daya operasional dan memakai informasi keuangan dan keuangan yang relevan dapat diadalkan compliance function fungsi ini dari aturan hukum standar base practice yang dibuat oleh pihak autodeptas di mana agar perusahaan memataui aturan dalam menjelaskan operasional internal audit fungsi ini menjelaskan jasak konsultasi dan asuransi yang pentingan untuk menjelaskan efekensi operasional manajemen risiko pengendalian internal pelaporan keuangan dan proses governance legal and financial advisory function fungsi ini memberikan rekomendasi atas saran bersifat hukum membantu perusahaan direktur agar memataui peraturan yang berlaku external audit function fungsi ini dijalankan oleh audit external dalam menjalankan opini auditnya bahwa laporan keuangan itu telah disajikan secara wajar benar sesuai dengan standar aktansi yang berlaku monitoring function fungsi ini dijalankan oleh pemukang saham yang berkembangan untuk memilih dan jika dibutuhkan memecat direktur terakhir akan saya akan mengenai akibat mengabaikan GZG timbulnya ketidakpercayaan para penganggung saham semakin merosotnya ketidakpercayaan karyawan terjadinya dimotivasi karyawan dan degradasi moral karyawan meningkatkan ketidakpercayaan publik semakin mundurnya percayaan kreditor dan minta kerja dan menimbulkan kekeraguan pemerintah munculnya saksi bidana munculnya gugatan berdata tidak adanya investor yang akan menanamkan modal demikian para mahasiswa hari ini kita mau membahas mengenai pendamian strategi SIG semoga dapat dipahami Wassalamualaikum Wr. Wb